Hai guys, selamat datang lagi di channel youtube aku, ketemu lagi sama aku Gina karena banyaknya yang request untuk aku bikin skincare rutin di video-video aku yang sebelumnya jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian skincare rutin aku belakangan ini kayak gimana dan juga skin journey aku dari beberapa waktu yang lalu aku pernah punya masalah dengan kulit muka aku dan gimana cara aku mengatasinya aku bakalan share semuanya di video ini so kalau kalian pengen tahu apa aja seperti biasa keep on watching sebelum kita mulai aku mau kasih disclaimer dulu bahwa aku ini bukan skincare expert jadi pengetahuan aku mengenai skincare tuh bener-bener hanya cukup seadanya aja yang berhubungan dengan kondisi kulit aku saat ini nah makanya sebelum kita mulai aku mau sharing dulu tipe kulit aku ini seperti apa jenis kulitnya kayak gimana dan problem yang selama ini aku hadapin itu apa aja nah kondisi yang kalian lihat saat ini ini sebenarnya bukan kondisi prima jadi ini bukan kondisi kulit aku di waktu yang terbaik tapi bukan juga yang terparah sih karena beberapa tahun yang lalu aku pernah ngalamin kondisi dimana wajah aku tuh parah banget banyak kusam banyak freckles banyak pintik hitam banyak flag hitam yang kayaknya kalau aku tutupin pakai makeup setebal apapun kelihatan nggak fresh kelihatan kusam aja gimana sih oke jadi kulit aku itu jenisnya normal ke kering di area t-zone depan sini ini tuh normal nggak berminyak tapi nggak yang terlalu kering juga tapi di area sekitar pipi dan dagu ini cenderung kering jadi kulit aku bisa dibilang kombinasi problem di wajah aku selama ini adalah pertama fine lines atau bahasa kerennya dari garis-garis halus wajar aja sih sekarang umur aku kan udah kepala 3 lebih tepatnya 33 tahun jadi pasti natural banget kalau udah muncul garis-garis halus gitu ya jadi faktor U mau digimanain lagi yang kedua problem aku adalah dark spot atau sun spot bintik coklat yang ditimbulkan karena paparan sinar matahari UVA dan UVB problem yang ketiga aku punya freckles nah kalau freckles ini genetik pokoknya dari aku remaja aku udah mulai bermunculan freckles selanjutnya problem aku banyak ya adalah keratosis suboroid ini tuh sejenis dark spot atau titik coklat tapi dia tuh timbul jadi gak cuman keliatan aja tapi kalau dipegang itu dia tuh timbul kayak pasir yang selanjutnya jerawat kecil bukan jerawat batu nah problem berikutnya adalah white hat aku punya problem komedo yang agak ngejendol yang kalau dipencet tuh isinya putih gitu loh kayak lemak nah aku punya masalah white hat itu ada di daerah sini biasanya muncul jadi itu problem dan masalah yang biasanya aku hadapi di wajah aku oke jadi biar gak lama lagi kita langsung mulai aja tahapan aku biasanya seperti ini ya jadi tahap yang paling pertama adalah membersihkan wajah disini aku pakai micellar water dari Garnier untuk menghilangkan makeup di wajah aku tahap yang kedua aku membersihkan wajah lagi menggunakan cream cleanser ini dari The Bed Box aku taruh di kelapak tangan sekitar 3 pump kemudian aku basahi menggunakan air setelah itu langsung aku ratakan ke seluruh wajah setelah seluruh wajah aku ketutup dengan cream cleansernya aku bilas menggunakan air bersih tahap pembersihan wajah yang ketiga disini aku menggunakan facial wash dari Senka ini aku pakai sedikit aja fungsinya untuk menghilangkan residu atau sisa minyak atau cream yang tadi ada di pembersih yang sebelumnya dan untuk memastikan kalau kulit kita sekarang sudah benar-benar bersih sesekali aku membersihkan wajah menggunakan ini namanya Gummy dari Elona Word ini adalah tools untuk membuat wajah kita menjadi lebih bersih karena mempunyai sikat-sikat atau bulu-bulu yang lembut aku nggak pakai setiap hari ini hanya ketika aku ngerasa aku pakai makeup yang cukup tebal nah ketika wajah udah bersih aku sesekali suka pakai masker ini dari BioKirana yang Bio Yacht Mask aku pakai di seluruh wajah aku tujuannya supaya kayak menghilangkan komedo sama white hat oke jadi tahapan cleansingnya udah selesai tadi aku biasanya kalau nggak dandan sih nggak sebanyak itu stepnya dan aku juga pakai si BioKirana Yacht Mask ini juga nggak setiap hari cuman kayaknya seminggu sekali atau seminggu dua kali aja kalau aku rasa lagi bener-bener perlu nah setelah tahapan cleansing tadi aku biasanya langsung pindah ke essence essence yang aku pakai di sini brand lokal namanya The Bad Box ini bukan di endorse semua produk yang aku pakai di sini aku beli sendiri yaitu Daily Secret 95% Galactomyces Facial Treatment Essence sepanjangnya nah jadi galactomyces ini kalau kalian belum tahu ini adalah cairan yang dihasilkan dari hasil fermentasi mungkin beberapa nah ini nih yang nggak suka banget ya packagingnya lihat tuh cuing cuing kemana-mana gitu nah mungkin kalian ada yang udah pernah denger FTE Facial Treatment Essence-nya SK itu kan nah kalau itu kan fermentasinya dari beras kalau ini yang dari The Bad Box ini fermentasinya itu dari grain seperti beras, ubi terus satu lagi tuh kentang gitu jadi nggak cuma dari satu sumber aja essence yang terbuat dari fermentasi ini dipercaya bisa bikin kulit jadi lebih supple jadi lebih kenyal jadi lebih lembut dan cerah alami gitu oke jadi keliatannya udah oke lah ya udah kering nah step berikutnya adalah serum jadi tahapan skincare aku malam apalagi siang itu nggak terlalu panjang nggak sampai kayak 10 step korean skincare rutin nggak sampai kayak gitu jadi biasanya abis pakai essence aku pakai serum serumnya aku pakai dua macem dan dua serum ini tuh aku seling jadi nggak aku pakai berbarengan juga nah biasanya yang paling sering aku pakai itu Brassica ini masih di brand yang sama The Bad Box Lightening Facial Serum namanya Brassica serum ini berasal dari fermentasi biji-bijian yang berfungsi untuk mencerahkan wajah mengurangi bintik hitam dan meratakan warna kulit yang aku suka dari si The Bad Box ini dia tuh bahannya natural semua jadi nggak ada pakai bahan kimia oleh karena itu aku udah pernah bilang ya di video aku yang kemarin soal cushion kalau aku tuh nggak bisa pakai produk yang ada pewanginya karena kulit aku jenisnya lumayan sensitif sebisa mungkin dihindari pakai produk apalagi siangkir yang ada wangi-wanginya gitu nah kalau yang dari The Bad Box ini dari mulai sabunnya sampai essence dan serum wangi bahannya jadi nggak ada wangi harum atau wangi yang menyengat gitu tadi kan aku cerita selain pakai itu kadang-kadang seminggu dua kali aku pakai Good Jeans Good Jeans ini sebenarnya exfoliating serum gitu sih jadi salah satu yang menyebabkan kulit wajah kusam itu karena kulit mati yang nggak terangkat nah si Good Jeans ini salah satu fungsinya adalah untuk exfoliate wajah supaya lebih cerah tapi karena ini nggak bisa dipakai setiap hari dan harga yang lumayan pricey juga ini memang diperuntukkan untuk dipakai sekitar seminggu sekali, seminggu dua kali jadi aku kadang-kadang kalau lagi nggak pakai beras ikah aku pakai Good Jeans nah tahap selanjutnya adalah moisturizer atau pelembab karena aku memang nggak suka pakai yang terlalu emollient atau terlalu greasy, terlalu lengket gitu biasanya pelembab itu aku pakainya yang Hadalobo Perfect 3D Gel jadi sebenarnya kalau dilihat dari teksturnya gel itu kan lebih cocok buat yang kulitnya berminyak tapi aku ngerasa untuk yang kulit kering ini udah cukup ngelembabin sih nggak terlalu lengket tapi cukup bikin lembab gitu dan ini tahapan skincare rutin aku untuk malam hari untuk yang siang hari jujur aja super duper simple tahapan cleansingnya tuh aku cuma pakai sabun pembersih aja aku cuma bersihin muka, terus aku pakai si Hadalobo ini terus aku selalu pakai sunscreen sunscreen yang sekarang lagi aku suka itu yang L'Oreal UV Perfect Advanced Oil Control UV Protector jadi segitu skincare rutin aku tapi, ada tapi-nya nih guys skincare rutin yang tadi aku pakai itu fungsinya hanya sebagai maintenance aja supaya kulit aku kondisinya tetap cerah, tetap lembab, dan juga nggak kelihatan kusam gitu loh tapi problem utama yang aku punya yaitu keratosis, freckles, dan dark spot ini nggak bisa dihilangkan dengan skincare aja artinya nggak bisa dihilangkan dengan topical treatment harus melalui satu tindakan tindakan laser CO2 jadi tahun 2017, dua tahun yang lalu, aku pernah melakukan tindakan laser CO2 di klinik RH atau RH klinik cara kerjanya adalah laser tadi bekerja dengan melukai kulit kita jadi kulit kita yang ada bintik hitamnya itu ditembak sama laser tadi sehingga luka dan mengelupas kemudian muncul kulit baru yang ngegantiin kulit yang tadi udah lepas kebayangkan ya maksudnya jadi kulit kita dilukain supaya muncul kulit baru yang bersih, yang nggak ada flagnya gitu nah kenapa freckles nggak bisa dihilangkan dengan krim? karena dia tuh adanya di posisi kulit yang dalam gitu bukan di permukaan kulit yang luar kalau keratosis, dia ada di permukaan kulit luar tapi dia timbul gitu ada teksturnya gitu jadinya nah kedua problem itu dihilangkannya dengan laser CO2 tadi stepnya kayak gimana? stepnya pertama ketika datang ke klinik biasanya kita kontrol pertama kali itu ditanya dulu dokternya ngeliat dulu kondisi wajahnya kayak gimana bener nggak bisa dihilangin pakai laser? kalau emang ternyata dokternya bilang oke ini memang bisa biasanya nanti kita dibikinin jadwal appointment berikutnya nah ketika kita datang untuk waktu tindakan kita biasanya yang pertama itu wajah dibersihkan dulu kemudian diolesin krim anestesi gambor kayak disini kasih krim anestesi dulu seluruh wajah atau di area yang akan ditembak lasernya supaya nggak kerasa sakit nah kemudian setelah satu jam krimnya bekerja aku dipanggil lagi ke ruangan tindakan dan dokternya langsung laser wajah aku gitu karena problem wajah aku banyak hampir di seluruh muka jadi ya aku seluruh muka di lasernya gitu rasanya kayak gimana sakit atau nggak 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 sakit prosesnya kurang lebih 20 menit setelah laser tindakan nanti sama dokter kulit kita tuh kayak digosok-gosok gitu loh supaya ya kulit yang dihilangin mau dihilangin tadi ngelupas jadi itu mungkin yang agak sedikit perihnya itu ketika digosok-gosok tadi kemudian diolesin krim aku lupa nama krimnya tapi setau aku krim ini untuk menghindari infeksi karena ya kulit kita kan lagi luka ya luka terbuka gitu jadi dikasih krim itu kemudian pulangnya aku juga diresepin krim buat satu minggu krim yang sama dan harus diolesin sehari dua kali kemudian setelah itu pantangannya adalah nggak boleh pakai makeup dulu pastinya ya kulitnya kan lagi luka dan nggak boleh kena sinar matahari kalau bisa selamanya nggak mungkin lah ya maksudnya pas kulitnya lagi luka nggak boleh kena sinar matahari nah recovery-nya berapa lama recovery-nya waktu aku kemarin itu seminggu jadi aku akan kasih kalian foto disini pre-laser sebelum laser kondisinya gini ini sesaat setelah laser beberapa menit kemudian ini beberapa hari setelah laser jadi pemulihannya recovery-nya bisa dibilang lumayan cepat satu yang mau aku tekankan ya guys keep in mind bahwa freckles itu punya potensi untuk timbul kembali jadi kalau aku kayak kemarin udah di laser dan bener-bener hilang itu tuh dia masih tetap punya potensi untuk muncul lagi apalagi kalau aku nggak pakai sunscreen dengan benar dan sering terpapar sinar matahari UVA atau UVB so intinya guys kalau kalian punya problem yang sama kayak aku kayak tadi punya freckles punya keratosis sebroik itu kalau mau bener-bener hilang ya dia harus melalui tindakan laser kalau aku kemarin laser CO2 namanya tapi setau aku ada beberapa jenis laser yang lain yang katanya bahkan lebih optimal kalau kalian mau misalnya yang pasti yang muda-muda nih kalau aku kan katanya udah 33 tahun lah ya jadi kalau muncul yang hitam-hitam di wajah itu ya udahlah ya faktor U juga tapi nih yang muda-muda nih kalau emang pengen untuk menghindari gimana sih caranya kak supaya nggak ada hitam-hitam gitu ya kalian nggak boleh banget skip yang namanya sunscreen sunscreen itu is emas dari zaman kalian masih remaja sekarang pun gitu jadi dari remaja aku udah pakai sunscreen makanya mungkin itu juga yang bikin kulit kita ini jadi kelihatan lebih muda gitu karena keriput itu dari matahari juga oke jadi segitu aja skincare journey dan skincare rutin aku semoga ngebantu kalian yang punya problem yang sama kayak aku tadi terus kalau misalnya ada yang salah seru banget tolong dikoreksi kita sharing aja di kolom komen di bawah kalau kalian punya saran juga jangan lupa untuk tulis komen di bawah kemudian kalau suka videonya jangan lupa untuk like kemudian subscribe see you on my next video bye bye